...Holijah Harahap, sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanui Selatan, dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Holijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi, next, saya akan jelaskan, next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat da'uan bahwa saya, itu telah menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanui Selatan untuk berhubungan badan. Harus kita ketahui bahwa bukan jaksa, melainkan pengawal tahanan, dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Kajat, Pejabat Eselon 1, dan Kajati. Hubungan badan itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nella Marsela. Tapi kenapa Nella baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab adalah hanyalah Nella dan juga Kajari. Iya, karena posisinya Pak. Mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini-gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama dengan tim. Bagi Dua aja. Ini ada proses kriminalisasi yang di slide. Pimpinan sebelum diteruskan. Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. Siap Bapak. Tidak kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu. Bukan, Anda mengatakan itu. Ya, ada yang ingatkan itu. Lewat pimpinan, saya ingatkan Saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Ijin selanjutnya. Ini akan dijelaskan oleh tim kos hukum berkaitan dengan upaya krim. Ini jaket merahnya dimana Pak? Hah? Oh. Eh, oke. datang. Dan kemudian. hai oke.